Halo semua, Assalamualaikum Hari ini aku bakalan bikin puding silky mangga Rasanya enak, lembut dan juga segar banget Bahannya simple, cocok buat isinya snack box ataupun buat cemilan di rumah Yuk kita buat sama-sama Pertama, masukkan 2 bungkus Nutri-Jer rasa mangga kemasan 10 gram Jadi totalnya 20 gram ya Kemudian masukkan 9 sendok makan gula pasir Nah, bahan kering aduk dulu sampai rata sebelum ditambahkan dengan bahan cair Selanjutnya, tuangkan 2 liter atau 2000 ml air putih Nah, warnanya biar lebih tarang dan juga lebih cantik Aku bakalan kasih sedikit pewarna orange Atau kalau teman-teman mau pakai pasta makanan juga boleh ya Tambahkan secukupnya, kemudian diaduk rata Dan kita masak sampai benar-benar mendidih Kalau gelinya sudah benar-benar mendidih seperti ini Sekarang kita kecilkan apinya Lalu tambahkan dengan 1 kaleng susu kental manis Bisa menggunakan merk apa aja ya teman-teman, bebas Nah, biar kental manis yang nggak ada sisa di wadahnya Ini aku kasih sedikit air, sekitar 50 ml aja Kemudian tinggal masukkan ke dalam mojen atau ke dalam panci untuk memasak Kita aduk rata Dan dimasak kembali sampai mendidih Sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman Nah, kalau sudah mendidih gelinya seperti ini Matikan kompor Kita aduk-aduk sebentar Biar uap panasnya bisa berkurang Lalu diamkan sekitar 3 menit Dan masukkan fruity acid Lalu aduk rata Untuk penambahan fruity acid ini penting banget sebagai penguat rasa buah jelly itu sendiri ya Kalau udah rata seperti ini Sekarang aku bakalan saring yang bagian putih-putihnya Biar nanti hasil puding silkenya tuh bagus ya Jadi hasilnya tuh lebih mulus Kalau nggak ada yang putih-putihnya seperti ini Bisa kita saring sedikit demi sedikit Menggunakan saringan kecil seperti yang aku gunakan Nah, sekarang tinggal kita siapkan cup Ini aku pakai ukuran kayak gini ya teman-teman Kalau misalkan adonannya sudah tidak terlalu panas Tinggal kita tuangkan ke dalam cup sampai penuh Kalau kalian mau mulai jualan Tapi bingung jualan apa Mungkin bisa cobain resep kali ini ya Karena modalnya juga murah Bahan-bahannya simpel dan tentunya gampang untuk dibuat Kalau semua udah selesai tinggal kita tunggu sampai dingin dan juga sampai pudingnya set Dan seperti ini hasilnya kalau udah set bisa ditutup aja Ini tampilannya cantik ya Bikinnya gampang banget Dan hasilnya juga sangat banyak Tentunya rasanya enak dan juga sangat nyegarin Nah, itu dia resep kali ini Selamat mencoba di rumah Terima kasih yang sudah menonton sampai habis